Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di mata kuliah geologi fisik Di modul ke 10 ini mengenai deformasi dan geologi struktur Akan dibagi menjadi 4 segmen Segment pertama saya akan memberikan mengenai definisi apa itu deformasi dan geologi struktur Kalau kita lihat dari secara definisi Deformasi atau deformation adalah suatu proses yang merubah suatu bentuk atau ukuran dari batuan Dan meninggalkan hasil yang permanen Tujuan utama dari mempelajari geologi struktur atau tektonik ini adalah untuk merekonstruksikan gaya-gaya Yang menyebabkan proses perubahan dan evolusi batuan itu sendiri Katak struktur asalnya berasal dari bahasa latin yang membangun Apabila kita lihat secara umum struktur geologi adalah ilmu yang mempelajari proses yang berkaitan dengan deformasi Pada suatu batuan dan melihat proses mekanisme pembentukan struktur geologi Itu sendiri khususnya disini adalah struktur sekunder Sedangkan tektonik adalah ilmu yang mempelajari asal mula dan evolusi batuan dengan cakupan yang cukup luas Ketika kita bicara skala dari suatu deformasi kita mempunyai beragam macam skala Batasan antara tektonik dan struktur geologi itu bisa kita lihat Dengan skala yang cukup luas yaitu skala regional Sekitar 10 km Kemudian bila kita lihat secara resolusi yang lebih besar lagi itu dipelajari di struktur geologi Contohnya adalah resolusi yang paling tinggi Dengan skala 1 mm scale Itu kita bisa dapatkan dari scanning electron microscope Sedangkan yang berhubungan dengan pembentukan pegunungan atau orogen Yang skalanya lebih besar dari 100 itu dipelajari di keilmuan tektonik Saya cukupkan sekian untuk segmen pertama ini Segmen kedua kita nanti akan melanjutkan mengenai konsep dasar tentang deformasi dari batuan Assalamualaikum Wr. Wb